Unit PPA Satreskrim Polreskaur berhasil mengamankan dua pria bejat dengan kasus serupa, yakni pencabulan terhadap anak bawah umur. Mirisnya korban dari masing-masing kedua pelaku ini adalah anak tirinya sendiri. Pelaku diduga sudah menyetubuhi korban hingga berkali-kali. Kedua tersangka ini adalah GZ 29 tahun dan UJ 53 tahun. Keduanya diamankan Senin 4 Februari 2024 di dua tempat berbeda. Kasatreskrim Polreskaur AKP Joni Manurung mengatakan tersangka GZ diamankan atas laporan keluarga korban karena diduga menyetubuhi anak tirinya yang masih berusia 10 tahun. Perbuatan bejat pelaku ini sudah berlangsung selama dua tahun sejak Januari 2022 hingga Januari 2024. Sedangkan tersangka UJ diamankan atas dugaan persetubuhan terhadap anak tirinya yang masih berusia 16 tahun. Pengakuan korban dan tersangka perbuatan UJ ini sudah berlangsung lama atau korban masih berusia 11 tahun hingga saat ini korban sudah berusia 16 tahun? Korban yang umur 10 tahun, pengakuan tersangka ini sudah lebih kurang 10 kali. Itu ya ibaratnya mau melakukan hubungan suami istri tapi dengan istrinya takut karena tidak menggunakan KB sehingga dilampiaskan dengan anak tirinya. Kalau untuk yang korban 16 tahun ini tidak ingat lagi pengakuan korban hasil pemisahan kita lebih kurang sudah 40-an kali. Terungkapnya berawal dari anak ini. Atas perbuatannya itu kedua pelaku dijerat pasal 81 atau 82 Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dan tindak pidana seksual dengan ancaman 20 tahun penjara. Modus dilakukan pelaku ini sama yakni mengancam supaya tidak menceritakan kejadian kepada orang lain dan memberi korban uang. Febri Antoroma dan RBTV melaporkan.